Anak Harimau Jilid 8. Dengan wajah serius pelan-pelan Oh Tinsan bangkit berdiri, kemudian didampingi senyok Ohwi mereka beranjak keluar dari ruangan perahu. Ohlicu segera menarik tangan Lansi Giok dan menyusul di belakang kedua orang tuanya. Biarpun Lansi Giok tahu kalau semua yang dipersiapkan oleh Oh Tinsan termasuk bagian dari rencana busuknya, tak urung hatinya merasa tegang juga setelah menyaksikan kesemuanya itu terutama sekali suara tambur yang dibunyikan bertalu-talu, membuat hatinya semakin tak tenang. Berpaling ke belakang, keningnya segera berkerut kencang, dia menyaksikan si kupu-kupu di tengah hombak Licicun yang berdiri di belakangnya sedang menyeringai seram sambil melotot ke arahnya penuh kebencian. Lansi Giok sungguh tak habis mengerti, dia tak mengerti apa sebabnya Licicun menunjuk sikap yang begitu tak bersahabat dengan dirinya. Mendadak satu ingatan melintas lewat, ia lantas teringat kembali dengan peringatan dari Oh Li Chu, pikirnya. Wah, jangan-jangan sehabis upacara perkenalan nanti, Licicun akan menantangku untuk bertarung? Ah ah ah, mustahil, demikian pikirnya kemudian, hal ini tak masuk di akal, siapa yang berani merebut kedudukan Sao Po Chu dengan kutanda tanya. Sementara dia masih melamun, perahu telah berlabuh di sisi kanan pintu gebang, menyusul kemudian beberapa orang itu turun dari perahu dan menelusuri undak-undakan batu yang besar menuju kebangunan loteng di atas benteng. Sekarang Lansi Giok baru berkesempatan untuk melihat jelas lagi, dinding benteng itu luasnya mencapai 8 depa, selain tebal dan panjang, nampaknya amat kokoh. Setibanya di atas loteng, beberapa orang itu langsung menuju ke atas mimbar di depan loteng, di depan mimbar. Tersedia sebuah meja panjang beralas kain merah, mungkin disitulah terletak mimbar kehormatan. Dalam pada itu suara tambur telah berhenti, kecuali suara ombak yang memecah di kaki benteng, sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun. Lansi Giok mengikuti di belakang Oh Tin San langsung menuju ke atas mimbar kehormatan. Sesampainya di depan meja kehormatan dan melongo ke bawah, pemuda itu kontan merasakan matanya silau, ia betul-betul dibuat terkejut sampai tertegun untuk sesaat. Rupanya pada permukaan telaga di luar dinding benteng, terlihat kapal perang berlabuh berderet-deret, tiang perahu yang menjulang angkasa dengan aneka bendera yang berwarna-warni, cahaya gol satu oke dan tameng yang gemerlapan, menimbulkan suasana yang amat mengerikan hati. Biarpun begitu banyak perahu berderet-deret di sana, ternyata suasana begitu hening dan sepis sehingga boleh dibilang tak kedengaran sedikit suara pun. Lansi Giok coba mengamati dengan lebih seksama, ternyata perahu-perahu perang itu lebarnya beberapa kaki, waktu itu sepanjang anjungan perahu berderet-deret lelaki kekar bergolok yang menyandang busur dan tameng. Jumlah kapal perang itu mencapai ratusan buah, sedang lelaki-lelaki kekar itu mencapai 2.000 orang lebih, namun mereka semua berdiri dengan tenang, sedemikian tenangnya sehingga tak kedengaran sedikit suara pun. Kapal perang itu terdiri dari 4 pasukan dengan membentuk posisi 4 persegi panjang, semuanya berlabuh di atas permukaan telaga di muka benteng dengan rapinya. Dengan cepat Lansi Giok menjumpai kalau lambang dari setiap pasukan tersebut berbeda-beda, pakaian seragam yang dikenakan masing-masing pasukan pun tidak sama satu dengan lainnya. Pada pasukan yang berada di sebelah kiri, pada ujung perahunya terpanjang sebuah panji bergambar kepala naga yang sedang mementangkan cakar, anggotanya berseragam warna hijau. Pasukan kedua mempunyai lambang harimau terbang, baju seragamnya kuning. Pasukan ketiga berlambang seekor singa baju seragamnya abu-abu muda. Sedangkan pasukan keempat berlambang macan kumbang hitam, semua anggotanya berseragam hitam. Di ujung piang bendera masing-masing pasukan terpanjang bendera dari masing-masing regu. Belum habis lansi Giyok melihat, Oh Tin San dan Semyok Ohwi telah berdiri berjajar di depan panggung kehormatan tersebut. Menyusul kemudian dari arah belakang berkumandang suara terompet yang dibunyikan nyaring. Dua ribu orang lelaki kekari yang berada di sisi kapal perang, serem tak mengangkat tombak masing-masing sambil bersorak-sorai. Dengan wajah serius dan pancaran sinar sesat dari balik matanya, pelan-pelan Oh Tin San mengangkat tangan kanannya ke atas sambil memandang ke kiri dan kanan, bunyi trompet segera berhenti, sorak-sorai turut berhenti, segenap lelaki kekar itu bersama-sama menurunkan kembali tombak masing-masing. Diam-diam Lansi Giyok merasa terkejut menyaksikan keadaan seperti ini, agaknya daya pengaruh dari Wilimpeo memang tak boleh dipandang enteng. Dengan suara nyaring pelan-pelan Oh Tin San berkata, Saudara sekalian, hari ini aku sengaja mengumpulkan. Kalian semua di tempat ini karena aku ingin memperkenalkan seorang warga baru dari benteng kita. Lalu sambil menuding Lansi Giyok yang berdiri di sisinya, dia berkata lebih jauh. Dia adalah keturunan satu-satunya dari Kim Lui Gintan, Gurdi Emas Peluru Perak, Lantai Hiap yang sesungguhnya adalah sahabat karibku, sejak hari ini dia Lansi Giyok akan menjadi saw pocu kalian, dan dia pula yang akan menjadi satu-satunya penerus kedudukanku ini. Begitu perkataan tersebut selesai diutarakan, kembali suara tempik sorak yang gegap gempita berkumandang memecahkan keheningan. Bersama itu pula, tombak diangkat ke atas hingga berkilauan terpantul cahaya mentari, suasana betul-betul mengerikan. Menyaksikan kesemuanya itu, Lansi Giyok merasakan darah panas di dalam dadanya bergolak keras tapi ia berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaannya, pelan-pelan dia melambaikan tangannya untuk menyambut tempik sorak dari kawanan jago di ratusan perahu perang tersebut. Detik itu juga dia merasa semangatnya berkobar kembali, timbul tekadnya untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahnya, dia pun hendak menggunakan kekuatan tersebut untuk Memunahkan perompak dan perampok yang seringkali mengganggu kaum nelayan. Sementara itu, Oh Tinsan telah mengangkat tangannya kembali, suasana segera menjadi hening kembali, suara tempik sorak yang gegap gempita tadi kini menjadi sirap sama sekali. Sekarang, aku hendak memperkenalkan setiap pasukan kepada Sao Po Chu kalian yang baru, nah harap masing-masing pasukan memberi hormat kepada Sao Po Chu. Kemudian sambil berpaling ke arah pasukan kapal perang pertama yang berlambang naga dia berseru. Pasukan naga sakti Menyusul teriakan itu, segenap lelaki kekari yang berada di atas kapal perang naga sakti bersama-sama mengangkat tongkatnya sambil menengok ke arah loteng benteng. Lansi Giok segera mengangkat tangan kanannya dan dilambai-lambaikan ke arah pasukan tersebut. Oh Tin San beralih memandang ke arah pasukan kedua, teriaknya pula. Pasukan Harimau Terbang Kembali semua anggota pasukan Harimau Terbang mengangkat tombaknya sambil menengok ke arah benteng. Sekarang Lansi Giok baru menemukan bahwa di dalam setiap pasukan, tentu terdapat sebuah kapal perang yang berada di paling depan, Di ujung geladak berdiri seorang manusia yang mengenakan pakaian berwarna sama namun berbeda bahannya di belakang orang itu masih berdiri pula beberapa orang lelaki kekar, mungkin itulah komandan dari masing-masing pasukan. Menyusul kemudian Oh Tin San memperkenalkan pasukan singa jantan dan pasukan macan kumbang hitam. Sementara itu Senyok Ohwi, Ohlicu serta Be Congkan sekalian mendapat kesan kalau Lansi Giok seakan-akan telah berubah jauh lebih matang hanya dalam sekejap saja, Seakan-akan berubah menjadi seorang lelaki dewasa yang berpengalaman. Tampak pemuda itu berdiri tegap dengan macu berkilat. Titik dan senyuman menghiasi ujung bibirnya, dalam keadaan demikian, ia kelihatan begitu gagah dan perkasa. Menyaksikan ketampanan serta kegagahan anak muda tersebut, tanpa terasa Ohlicu tertawa serta merta dia menyikut tubuh ibunya Senyok Ohwi. Senyok Ohwi sendiri hanya termenung dengan wajah serius, tampaknya dia sedang dibebani oleh suatu pemikiran yang mendalam atau bisa jadi dia telah mengetahui asal usulan si Giok yang sesungguhnya. Kupu-kupu di balik ombak Lichichun mengawasi kesemuanya ini dari belakang, ketika menyaksikan Lansi Giok memperoleh kedudukan begitu tinggi tanpa bersusah payah, tanpa sadar rasa bencinya terhadap pemuda itu merasuk sampai ke tulang sam-sam. Seandainya tiada kehadiran Lansi Giok, sudah pasti ia telah menjadi suami istri dengan Ohlicu, apalagi Oh Tin San dan Senyok Ohwi sudah lama menyetujui hubungan mereka, ini berarti kedudukan Sao Po Chu dari benteng Wilimpeo tentu akan menjadi miliknya. Tapi kini dari tengah jalan muncul seorang Lansi Giok bukan saja Ohlicu menjadi berubah hati, bahkan Oh Tin San mengumumkan di depan umum bahwa dia telah mengangkat Lansi Giok sebagai ahli waris kedudukannya sebagai seorang Po Chu. Kini dia bukan hanya membenci Lansi Giok dan Ohlicu, bahkan terhadap Oh Tin San pun menaruh perasaan benci yang luar biasa. Di liriknya sekejap keempat manusia yang berada di panggung kehormatan itu dengan penuh kebencian, lalu sekulung senyuman yang menggidikan hati menyungging di ujung bibirnya, pikirnya kemudian. Bocah keparat silan, kau jangan keburu sombong dulu sebentar aku pasti akan membuatmu tergeletak di tanah dengan bermandikan darah kental. Sementara itu upacara perkenalan telah selesai, suasana di seluruh harna masih tetap diliputi keheningan yang luar biasa. Tiba-tiba Oh Tin San berpaling dan memandang sekejap ke arah Lansi Giok kemudian dengan sikapnya yang angkuh dan penuh rasa bangga ia berkata, Bocah bodoh, sampaikanlah beberapa pesan kepada segenap saudara kita yang hadir di sini. Sebetulnya Lansi Giok tak ingin banyak urusan, namun terdorong oleh ambisi di dalam hatinya, dia merasa berkewajiban untuk menyampaikan beberapa patah kata. Maka dia maju ke depan, menghimpun hawa murninya dan memandang sekejap ke seluruh harna, kemudian dengan kening berkernyit ujarnya dengan lantang. Saudara sekalian, setelah ku saksikan senjata kalian yang bergemerlapan, barisan kalian yang rapat, kapal perang yang perkasa serta semangat kalian yang berkobar, aku merasa benar-benar bangga dan gembira bisa berkumpul dengan kalian semua. Setelah berhenti sejenak dan sekali lagi memandang sekejap wajah orang-orang itu, dia berkata lebih jauh. Wilimpeo bisa menjegoi telah gahuan yang oh, menggetarkan sungai besar dan tersohor di seantro jagad, semua keberhasilan ini sesungguhnya berkat kemampuan dari Toa Pochu serta semangat saudara sekalian yang perkasa dan berani mati, itu berarti semua kejayaan dari Wilimpeo sesungguhnya adalah milik saudara sekalian. Belum habis perkataan itu diutarakan suara tempik sorak yang gegap gempita telah berkumandang memecahkan keheningan, tampaknya perkataan dari si anak muda tersebut telah membangkitkan rasa gembira dari masing-masing orang, sebab selama banyak tahun ini, belum pernah mereka mendengar suatu nasihat dan anjuran yang bersemangat seperti ini. Melihat reaksi spontan dari semua anggota benteng, Lansi Giyok merasa terkejut, dia kuatir roh Tinsan Iri sehingga usahanya akan menemui kegagalan total, maka cepat-cepat dia mengangkat tangannya untuk meredakan suasana. Setelah suasana menjadi tenang kembali, Lansi Giyok berkata lebih jauh. Lopo Chu kita adalah seorang manusia yang cerdas dan seorang angkatan tua yang berkedudukan tinggi, beliau dihormati dan disanjung semua umat persilatan, bayangkan saja kemajuan yang berhasil dicapai Wilimpeo kita sekarang, tanpa pimpinan dari Lopo Chu, kecerdasan otak hujin dan bantuan perencanaan dari Betu Enghiong sekalian bertiga, mana mungkin bisa mencapai keadaan demikian. Maka aku anjurkan kepada saudara sekalian agar lebih ketat menjaga peraturan benteng kita dan membangun bersama kejayaan benteng kita. Sekali lagi tempik sorak yang gegap gempita berkumandang memenuhi angkasa, bahkan sorak-sorai yang terdengar kali ini jauh lebih nyaring ketimbang tadi. Tak terlukiskan rasa gembira Oh Tinsan setelah mendengar pujian dari Lansi Giyok itu, wajahnya segera berseri-seri, dia merasa taruhan yang dilakukan kali ini pasti akan menghasilkan kemenangan di pihaknya. Menyusul kemudian Be Xiong Pak dan Tioi Kang datang memberi selamat kepada Oh Tinsan dan Lansi Giyok, sambil bersyukur karena Pocu mereka berhasil mendapatkan ahli waris yang baik. Sebaliknya paras muka si kupu-kupu dibalik ombak Lichichun berubah menjadi pucat pasti seperti mayat, hatinya gugup dan panik. Dia tidak menyangka kalau Lansi Giyok dengan usianya yang begitu muda ternyata sanggup menarik simpatik dari segenap anggota benteng dengan beberapa patah katanya. Sadarlah dia sekarang bahwa kemampuan yang dimilikinya masih jauh ketinggalan dan bila dibandingkan dengan kemampuan Lansi Giyok, ini berarti dia tak akan pernah bisa berebut kedudukan dengan pemuda tersebut. Berpikir demikian, dia pun mengikuti di belakang becong ke Anden Tioi Kang untuk menyampaikan selamat kepada Oh Tinsan, tapi dia tidak berkata apa-apa kepada Lansi Giyok. Senyok Ohwi Kichi Hoa yang jauh lebih licik ketimbang Oh Tinsan segera merasakan pula betapa cerdik dan berbakatnya Lansi Giyok, bukannya merasa gembira, dia justru merasa hatinya makin lama semakin berat. Namun ketika melihat kegembiraan yang dialami Oh Tinsan, maka dia pun ikut tertawa lebar. Oh Li Chu yang merasa paling gembira, sambil bersandar di sisi tubuh ibunya, sorot matanya yang berkilat tak pernah bergeser dari tubuh Lansi Giyok. Dalam anggapannya, Lansi Giyok adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, seorang calon suami yang paling ideal baginya. Dalam gembiranya, Oh Tinsan segera menitahkan kepada Be Congkan untuk menyiapkan pesta di ruang Kit Oh Ting tengah hari nanti, semua komandan kapal perang diundang untuk menghadiri pesa, sedangkan segenap anggota lainnya dipersilahkan minum arak di tempat masing-masing sepuasnya. Kupu-kupu dibalik Ombak Li Chi Chun yang sebenarnya telah menyiapkan rencana busuk dengan menyuruh Haji Kui, setan kedua, dari Po Tiong Sem Kui untuk menantang Lansi Giyok. Sehabis upacara perkenalan ini menjadi kecewa sekali, sebab dengan terjadinya perubahan tersebut berarti semua rencananya akan mengalami kegagalan total. Tapi harapannya segera timbul kembali setelah mendengar akan diselenggarakannya pesta tengah hari nanti, suatu rencana keji kembali telah melintas di dalam benaknya. Ketika Oh Tinsan sekalian sudah kembali ke dalam rumah, Senyok Oh Wi yang cukup memahami jalan pemikiran putrinya segera, berkata kepada mereka berdua. Kalian berdua boleh kembali ke kamar, untuk beristirahat. Oh Licu menyambut seruan itu dengan penuh kegirangan ia segera menarik tangan Lansi Giyok kembali ke kamarnya. Sudah sedari tadi dia mesti menahan diri untuk mengekang gejolak napsu birahinya, semenjak masih berada di panggung kehormatan tadi dia sudah tak tahan ingin memeluk Lansi Giyok, sebab dalam anggapannya, kini Lansi Giyok sudah menjadi suaminya. Lansi Giyok sendiri tetap bersikap wajar, seakan-akan tidak memahami jalan pemikiran orang, senyum manis tetap menghiasi ujung bibirnya, padahal dalam hati kecilnya dia merasa muak dan bosan, sebab gerak-gerik dari Senyok Oh Wi tadi telah menimbulkan perasaan was-was bagi dirinya. Dalam perjalanan masuk ke ruangan dalam, tiba-tiba ia menyaksikan Lichichun sedang berdiri di luar pagar rumah sambil mengawasi kearahnya dengan pandangan penuh kegusaran dan menggigip bibir menahan rasa dendam. Melihat hal ini Lansi Giyok menjadi paham kembali apa sebabnya Lichichun begitu membencinya, ternyata hal ini disebabkan hubungannya yang terlampau mesra dengan Oh Li Chu. Belum habis jalan pikiran tersebut melintasi lewat, tiba-tiba pemuda itu merasa tubuhnya telah dipeluk rat-rat oleh Oh Li Chu, menyusul kemudian terdengar gadis itu berseru dengan lembut. Oh Oha Adiku, Cici pingin sekali melalap kasih bocah bodoh dan menelannya ke dalam perut. Kemudian dia ia menghantar bibirnya yang merah merekah itu ke depan dan mendaratkan beberapa kali cuman mesra ke wajah dan bibir Lansi Giyok. Lansi Giyok benar-benar tidak menyangka Oh Li Chu akan bersikap begitu tak tahu malu, tapi dia pun tak berani menolak cuman tersebut terlalu kasar, apalagi bau harum. Yang begitu tebal sudah membuat kepalanya terasa pusing tujuh keliling. Mendadak. Mencorong sinar tajam dari balik meter Lansi Giyok. Rupanya dia telah menyaksikan munculnya sesosok bayangan hitam dari belakang jendela sana. Maka cepat-cepat dia mendorong tubuh Oh Li Chu sambil menuding ke arah jendela sebelah belakang titik. Waktu itu Oh Li Chu sedang dipengaruhi oleh kobara napsu wirahi, ia sedang terbuai dalam suasana yang begitu hangat dan syahdu ketika tubuhnya didorong secara tiba-tiba oleh pemuda tersebut. Dengan cepat dia berpaling ke arah yang ditunjuk, apa yang terlihat olehnya membuat gadis ini naik pitam, sambil mementak keras, tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebilah pisau terbang. Serentetan cahaya tajam segera berkelebat lewat menembusi jendela. Bayangan manusia di luar jendela itu lenyap tak berbekas, tapi kemudian terdengar seseorang mementak secara kasar. Manusia rendah yang tak tahu malu, kau berani memaksa menciumin onas serahkan nyawa anjingmu. Paras muka Oh Li Chu kontan berubah menjadi merah membara, hawa napsu membunuhnya dengan cepat menyelimuti seluruh benaknya, sebuah pukulan dasyat dengan cepat meluncur ke depan menghajar jendela belakang itu sehingga hancur lebur. Bayangan manusia kembali berkelebat lewat, kali ini menerobos keluar dari jendela luar. Lan Si Giok yakin kalau orang yang bersembunyi di belakang jendela tadi pasti adalah si kupu-kupu di balik ombak Li Chi Chun, tapi oleh sebab di akuatir Oh Li Chu mendapat selaka, buru-buru dia menutul permukaan tanah dan secepat kilat berkelebat ke depan menyusul di belakang gadis tersebut. Tiba di tempat kejadian, pemuda itu melongot, ternyata Oh Li Chu dengan muka hijau membesi, alis metu berkenyik dan pedang terhunus sedang berhadapan dengan seorang lelaki berbaju ungu, di sekitar sana sama sekali tidak nampak bayangan tubuh dari Li Chi Chun. Lelaki berbaju ungu itu memiliki perawakan tubuh yang kekar, alis metu yang tebal, metu yang bulat penuh bercambang tapi berwajah pucat, matanya penuh diliputi sinar kaget dan melihat tanpa berkedip dia mengawasi ujung pedang Oh Li Chu, sementara tubuhnya selangkah demi selangkah mundur terus. Sementara itu di ruang depan telah berdatangan dua tiga puluhan sampan kecil yang mengangkut para komandan pasukan yang datang mengikuti perjamuan, malah ada yang sudah naik ke atas punggung mimbar. Oh Li Chu berdiri dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, ia sama sekali tidak berpaling ke arah para komandan pasukan yang sementara itu berdatangan dengan penuh tanda tanya sorot matanya mengawasi lelaki itu lekat-lekat, kemudian dengan nada penuh kebencian pelan-pelan ia berkata, Selikui, setan ikan leihi, siapa yang memerintahkan kau mengintip kami? Ayo cepat menjawab dengan sejujurnya. Aku yakin kalau kau sendiri tak akan mempunyai keberanian sebesar ini. HMM, jika kau enggan menjawab, jangan salahkan kalau ketajaman pedang nonamu akan membacok tubuhmu menjadi dua bagian. Si setan ikan leihi sangat gugut dan ketakutan, sekujur badannya gemetar keras, sementara butiran keringat sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan amat derasnya, sambil mundur berulang kali rengetnya ketakutan. Nonati tidak ada yang memberi perintah hamba-hamba tidak sengaja, tidak sengaja tidak sengaja lewat di depan jendela. Ohlicu semakin naik darah, di dalam anggapannya si setan ikan leihi ini tak mau mengaku, kembali hardiknya. Tutup mulut titik bila kau tetap membungkam, nona akan membuat tubuhmu tercincang di tempat ini juga. Setan ikan leihi semakin ketakutan, bibirnya sudah bergetar pucat, hatinya mulai goyah. Sementara itu, para komandan yang ikut dalam perjamuan telah berdatangan semua, hampir seluruhnya berkerumun di sekitar sana dan mengawasi Ohlicu serta setan ikan leihi dengan pandangan kaget bercampur keheranan. Menyusul kemudian B. Xiong Pak dan T. Yui Kang berdatangan pula, walaupun kedua orang ini tidak mengerti masalah apakah yang telah terjadi, namun tak seorang pun berani membuka suara. Ohlicu sudah merasa kalau setan ikan leihi mulai goyah hatinya dan bersedia mengaku, maka dengan memperhalus suaranya ia berkata, katakan saja, asal kau bersedia mengaku, nona tak akan membunuhmu. Mendadak pada saat itulah dari kejauhan sana terdengar seseorang berseru keras. Lopo cu dan hujin tiba. Dengan bergemanya suara itu, serentak suasana di sekeliling tempat itu berubah menjadi hening, sepi dan amat serius. Lan si gi berpaling, ia lihat Ohlicu bersama senyuk Ohli datang bersama, wajah Ohlicu yang kurus memanjang diliputi hawa dingin dan kelicikan yang tebal. Dengan metu sesatnya Ohlicu menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu kepada Ohlicu ia bertanya, Anak cu, apa yang terjadi? Dengan wajah merah bercampur hijau membesi, Ohlicu memandang ke arah setan ikan leihi dengan pedangnya lalu berseru penuh hamarah. Ia berani mengintip dari belakang jendela. Oh tin san berkerut kening lalu manggut, sorot metu sesatnya memandang sekejap ke wajah setan ikan leihi, kemudian sekulung senyuman menyeringai menghiasi ujung bibirnya. Si setan ikan leihi segera sadar kalau bencana besar telah berada di depan mata, dengan penuh ketakutan buru-buru dia membela. La la poro, lo pocu, hamba-hamba hanya tanpa sengaja melihat saw pocu mencium nona dengan paksa. Koma. Begitu ucapan tersebut diutarakan, sorot metu semua orang yang hadir bersama-sama dialihkan ke wajah Lansi Giyok. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Lansi Giyok, keningnya segera berkerut, matanya berkilat-kilat dan sekujur tubuhnya gemetar keras, ia merasa percuma saja banyak membantah dalam suasana begini. Oh licu sendiri pun nampak sangat marah dengan wajah merah membara dia membentak nyaring lalu menusuk tubuh lelaki itu. Biarpun dalam keadaan kaget bercampur ketakutan, ilmu silat yang dimiliki setan ikan leihi memang cukup tangguh, dia segera mengigus ke samping. Begitu tusukan pedang dari Oh licu mengenai sasaran kosong, ia segera mundur dengan gugup, matanya terbelalak lebar dan menengok ke sana kemari dengan terkejut, seakan-akan sedang mencari seseorang. Pada saat itulah. Anak cu, tunggu sebentar Roh Tinsan berseru dengan suara dalam. Berada di depan umum, tentu saja Oh licu tak berani membangkang perintah ayahnya, ia segera menarik kembali pedangnya sambil mundur setelah mendengar perkataan itu, cuma bibirnya yang semula merah kini telah berubah menjadi pucat. Suasana menjadi amat hening dan sepi, wajah semua orang diliputi ketegangan, bahkan banyak di antara mereka yang menyadari bahwa selembarnya wasi setan ikan leihi tak akan bisa melewati hari ini. Oh Tinsan memandang ke arah setan ikan leihi sambil tertawa dingin, seperti lagi berbicara terhadap dia seorang, seperti juga lagi berbicara terhadap para hadirin di situ, ujarnya dengan suara dingin. Lansi Giok adalah saw pocu, dia merupakan ahli waris dari benteng kita, ia adalah keponakanku, juga menantuku, soal cium-mencium bagi mereka adalah urusan pribadi antara suami-istri, soal tersebut tak ada sangkut pautnya dengan siapa saja. Lansi Giok tertegun, dia tidak menyangka kalau si manusia bertelinga tunggal Oh Tinsan bakal mengumumkan di depan umum kalau dia adalah calon suami Oh Licu. Sementara itu Oh Licu yang semula berdiri dengan wajah hijau membesi, sekarang berubah menjadi merah dadu dan tersenyum simpul, diam-diam ia mengering sekejap ke arah Lansi Giok. Ketika selesai berbicara, Oh Tinsan kembali memandang sekejap seluruh Arna dengan pandangan susat, lalu teriaknya keras-keras. Di mana pengawas Li? Hamba di sini di antara kerumunan orang banyak, kedengaran Li Cicun menjawab dengan suara gemetar. Lansi Giok terkejut, cepat ia berpaling ternyata Li Cicun munculkan diri dari kerumunan orang banyak orang tak jauh di belakang tubuhnya dan sebelum ini ternyata ia tak melihat kehadiran orang tersebut. Li Cicun munculkan diri dengan wajah hijau membesi alis matanya yang tebal berkernyit, matanya yang kecil memancarkan sinar buas yang berapi-api, setelah muncul dari kelompok manusia, ia melirik sekejap ke arah Lansi Giok dengan penuh kebencian, kemudian baru meneruskan perjalanannya ke depan Oh Tinsan. Oh Tinsan memandang ke arah Li Cicun lalu sambil menuding ke arah setan ikan leihi, serunya dengan suara dalam. Binasakan dia. Li Cicun seperti tertegun sesudah mendengar perintah itu, sedangkan si ikan leihi semakin amat ketakutan sampai wajahnya turut berubah menjadi pucat pias. Mendadak. Sambil menggertak gigi Li Cicun menjejakan kakinya ke tanah, kemudian dengan gaya tubrukan yang buas dan dekat ia terjang tubuh Lansi Giok. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan semua orang, kontan saja suasana menjadi gempar. Oh Li Cicun membelalakan pula matanya lebar-lebar, mulutnya melongot, saking terkejutnya ia sampai termangu. Dalam pada itu Li Cicun sudah tiba di hadapan Lansi Giok, sambil mementak sebuah bacokan maut langsung dilontarkan olehnya ke wajah Lansi Giok. Selama ini pandangan mati Lansi Giok tak pernah beralih dari tubuh Li Cicun sejak musuh menerjang tiba ia telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Begitu musuh datang, ia melejit ke samping dan mundur sejauh satu kaki lebih. Kupu-kupu di tengah hombak Li Cicun merasakan pandangan matanya menjadi silau, tahu-tahu ayunan telapak tangan kanannya telah mengenai sasaran kosong, agaknya dia tidak menyangka kalau serangannya bakal menemui kegagalan. Tahan, mendadak Oh Tin San membentak nyaring. Sejak si kupu-kupu di tengah hombak Li Cicun mendengar Oh Tin San mengumumkan kepada umum bahwa Lansi Giok adalah calon suami Oh Licu, ia telah bertekad untuk beradu jiwa. Karena itu, sekalipun dia segera menghentikan gerak serangannya setelah mendengar bentakan tadi namun orangnya masih tetap berdiri garang di sana, berdiri sambil melototi Lansi Giok dengan penuh kegusaran. Lansi Giok sendiri berdiri di tengah arena dengan senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya, ia memandang sinis ke arah musuhnya tersebut. Berbicara yang sebenarnya, Oh Tin San tahu dengan jelas sebab musabab yang mengakibatkan Li Cicun bersikap demikian, tapi ia toh menegur juga dengan suara dalam. Li Cicun, mau apa kau? Aku hendak menantang keparat silan itu untuk berduel titik jawab kupu-kupu di tengah hombak dengan kalap. Senyuk Oh Wi yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa tiba-tiba memutar biji matanya, kemudian menyelak. Bila kau sanggup mengunggu lilan si Giok, aku akan mengambilkan keputusan bagi anak Cu untuk dijodohkan denganmu. Oh Li Cicun gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, berkilat sepasang matanya, dengan marah ia berkata, Tidak susah bila kau ingin kawin denganku tapi menangkan dulu pedang mestika di tanganku ini. Seria ia berkata pedangnya segera diayunkan ke tengah udara, di bawah cahaya matahari siang, terbias sekilas bayangan tajam yang berkilauan. Lan Si Giok hanya berdiri sambil tertawa sinis selama ini, sedang dalam hatinya. Dasar sesarang manusia-manusia yang tak tahu malu, baiklah titik tiba-tiba terdengar Oh Tin San berkata. Sambil tertawa dingin, kalau Lan Si Giok tidak diberi. Kesempatan untuk memperlihatkan keliayanya kalian memang selalu tak mau takluk. Berbicara sampai di situ, dia menengok ke arah Li Chi Chun sembelari bertanya, Kau ingin bertarung dalam tangan kosong atau ingin beradu senjata tajam? Kupu-kupu di tengah hombak Li Chi Chun tahu bahwa ilmu silatlan Si Giok cukup tangguh terutama dalam ilmu gurdi emas yang tiada tandingannya, Karena itu dia tak berani beradu senjata tajam melainkan berharap bisa mencari kemenangan dengan andalkan tangan kosong, Ditambah pula senyok Oh Wi telah mengutarakan di hadapan umum bila ia sanggup mengunggu lilan Si Giok, Maka Oh Li Chu akan dikawinkan dengannya. Itulah sebabnya sesudah ragu sejenak, dengan wajah hijau membesi tapi bersikap hormat dia menyaut. Dalam suatu pertarungan, senjata tak bermata, hamba bersedia mempergunakan sepasang tangan kosong untuk mencoba berapa ampuh dari lansi Giok. Mendengar jawaban tersebut, sekulung senyuman menyeringai segera menghiasi ujung bibir Oh Tin San, Katanya kemudian sambil manggut-manggut. Baiklah, harapka suka berhati-hati. Selesai berkata, ia bersama senyok Oh Wi segera mundur beberapa langkah. Para komandan pasukan yang semula mengitari tempat tersebut pun serentak mengundurkan diri. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Oh Li Chu, menggunakan kesempatan tersebut dia mengundurkan diri dan secara diam-diam mendekati si setan ikan leihi dari arah lain. Dalam pada itu Li Chi Chun telah mengepal tinjunya sambil maju dengan dada dibusungkan, ia berjalan ke hadapan lansi Giok dan berhenti enam tujuh langkah di hadapannya, setelah menjurah, katanya dengan angkul. Sudah lama ku dengar ilmu silat yang dimiliki Lan Hong Tai sangat hebat dan namanya termasyur dalam dunia persis satuatan, lama sudah ku kagumi namanya hanya sayang selama ini belum ada jodoh untuk menjumpainya. Lan Xiao Hiap, kini masih muda lagi berbakat, aku yakin kau telah mewarisi kepandayan ayahmu. Mumpung hari ini ada kesempatan, ingin sekali ku manfaatkannya untuk minta berapa petunjuk ilmu sakti dari Xiao Hiap. Sementara berbicara dengan metu berkilat dia mengamati lansi Giok tiada hentinya, sikapnya begitu jumawas sehingga memuakan. Lansi Giok merasa sikap maupun gerak-gerik Li Chi Ken tak ubahnya seperti kalangan si satu et kampungan, sejak tadi ia sudah habis kesabarannya, maka sambil tertawa dingin katanya. Kalau ingin beradu silat, lebih baik beradu secepatnya, buat apa banyak ngebacot yang tidak-tidak. Li Chi Chun yang sudah marah semakin naik darah lagi setelah melihat kera lansi Giok berdiri, seakan-akan pemuda tersebut sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya. Begitu selesai mendengarkan perkataan lansi Giok, dengan amarah yang meledak-ledak ia membentak keras kemudian menerjang ke muka, tangan kirinya diayunkan ke muka mendorong tubuh musuh, sementara tangan kanannya membacok wajah lansi Giok. Lansi Giok sendiri pun cukup sadar, seandainya dia tak mampu mengalahkan Li Chi Chun, jangan harap dia bisa angkat kepala di dalam benteng Wilim P.O.O. Di hati kecilnya dia telah mengambil keputusan untuk menyambut serangan lawan dengan kekerasan. Dengan senyuman hambar menghiasi ujung bibirnya secara diam-diam ia menghimpun hawa murninya, ketika musuh melancarkan bacokan, tiba-tiba kaki kanannya mundur setengah langkah, kemudian sambil miringkan badannya menangkis dengan lengan kirinya. Cari mampus, umpat Li Chi Chun dengan gusar. Telapak tangan kanannya yang melepaskan bacokan, segera ditambahi lagi dengan tenaga sebesar dua bagian. Ia bertekad akan mematahkan lengan kirilan si Giok tersebut. Belaam. Di tengah benturan yaring, suara dengusan tertahan bergema memecahkan kebisingan, dengan alis berkenyik dan menggigit bibirnya kencang secara beruntun dan mundur sampai sejauh empat langkah lebih. Tempik sorak segera bergema memenuhi seluruh arna pertarungan. Sepasang bahulan si Giok bergetar keras, diam-diam ia menggertak gigi menahan diri, meskipun lengan kirinya amat sakit bagaikan disayat pisau, namun sepasang kakinya sama sekali tidak bergerak mundur barang setengah langkah pun. Li Chi Chun memegangi pergelangan tangan kanannya yang kesakitan sambil menyeringai, rasa malu bercampur gusar membuat wajahnya berubah menjadi merah padam, dengan sepasang metu yang melotot besar bagaikan gunduh dia pelototi wajah Lansi Giok penuh kebuasan, sedang pernapasannya diatur secara diam-diam. Dalam pada itu, para komandan pasukan yang berkumpul di situ diam-diam pada berbisik membicarakan persoalan tersebut, sedang sorot metu yang tertuju ke arah Lansi Giok pun penuh dengan pancaran sinar kekaguman, hampir semuanya tercengang oleh kelihayan anak muda tersebut. Dalam pada itu, di saat perhatian semua orang sedang terpusat pada pertarungan antara Lansi Giok melawan Li Chi Chun, ujung pedang Ohli Chu secara diam-diam telah ditempelkan di belakang pinggang setan ikan leihi. Dengan cepat setan ikan leihi dapat merasakan hal tersebut, dengan cepat ia berpaling, tapi apa yang kemudian terlihat membuat ia merasa terkejut sekali, sukmas rasa melayang meninggalkan raganya. Ohli Chu dengan kening berkerut dan mata melotot, sekulung senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya dan wajah diliputi hawa nafsu membunuh telah berdiri tegak di belakangnya. Tak terlukiskan rasa kaget setan ikan leihi setelah menyaksikan kejadian tersebut, peluh dingin bercucuran deras setengah merengek katanya. Oh oh nona, ampunilah hambamu! Dengan diutarakan nyarengekan tersebut, para komandan pasukan yang berada di sekitar sana segera berpaling dan memandang ke arah mereka dengan pandangan terkejut. Siapa? Siapa yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan pengintipan bentak ohli Chu segera dengan suara dalam? Setan ikan leihi merasa jiwanya jauh lebih berharga daripada masalah lain, dia sadar enggan berbicara pun tak ada gunanya, maka dengan suara gemetar sahutnya. Li, Li Chi Chun yang memerintahkan aku ohli Chu memang sengaja berbuat demikian agar orang tuanya turut mendengar, sengaja ia mempertinggi suaranya sambil mementak keras. Siapa? Katakan dengan lantang. Sambil berkata pedangnya ditekan lebih ke depan hingga masuk ke tubuh setan ikan leihi sedalam berapa inci, darah segar-segera bercucuran keluar dengan amat gerasnya. Sementara itu, Oh Tin San, Senyok Ohwi, Be Chong Kan dan Tioi Kang serta segenap komandan yang berada di sekitar sana telah mengalihkan pandangan mereka ke arah kedua orang tersebut. Lan Si Giok merasa perbuatan yang dilakukan Ohli Chu itu sesungguhnya kelewat batas, karenanya dia melirik sekejap ke arahnya dengan wajah muak, tapi tiada orang yang tahu dengan pasti sikap muak tadi sebenarnya tertuju untuk Ohli Chu ataukah terhadap lelaki berbaju ungu itu. Li Chi Chun berpaling, melihat apa yang terjadi wajahnya segera berubah hebat peluh dingin segera bercucuran saking. Kagetnya dia tahu asal setan ikan leihi mengatakan hal yang sebenarnya, Oh Tin San pasti akan mencabut jiwanya seketika itu juga. Kebetulan sekali di saat Li Chi Chun berpaling tadi si setan ikan leihi sedang menuding ke arahnya dengan tangan gemetar. Kupu-kupu di tengah hombak Li Chi Chun segera mengerti bahwa riwayatnya sudah habis. Dalam keadaan demikian timbulah niat jahatnya, mendadak ia membalikan badan secepat kilat, lalu sepasang telapak tangannya didorong ke muka sepenuh tenaga. Segulung angin pukulan yang sangat keras dengan membawa debu yang sangat tebal segera menyambar ke arah Lansi Giyok. Tindakan ini boleh dibilang sangat licik dan rendah, kontan saja para komandan pasukan yang berada di seputar Arna berteriak-teriak marah. Oh Li Chu menjerit lengking saking kagetnya dia sendiri pun turut, berdiri bodoh. Pada saat itulah, Lansi Giyok berkerut kening, kemudian sambil mementak keras ia kerahkan tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian ketelapak tangan kanan, kemudian dengan sepenuh tenaga, diayunkan ke depan. Segulung angin puyuh yang sangat kuat langsung menggulung ke depan dan menyongsong datangnya angin pukulan dari Li Chi Chun. Belaam. Benturan keras menggelegar di angkasa, debu dan pasir segera menyambar kemana-mana. Paras mukali Cicu berubah menjadi hijau membesi, keningnya berkerut kencang, dengan sempoyongan ia mundur sampai berulang kali titik. Paras mukalan si Giyok sendiri pun berubah menjadi pucat pias tubuhnya bergetar keras, tapi sambil menggertak gigi dia berusaha keras agar tubuhnya tidak sampai mundur barang setengah langkah pun. Segenap komandan pasukan yang berada di arna sama-sama tertegun saking kagetnya. Be Chong Kuan, Tioi Kang semuanya gemetaran karena terperanjat, dalam anggapan mereka semula, Lan Si Giyok pasti akan terhajar hingga terluka parah, siapa sangka Li Chi Chun sendiri yang dibikin sampai mengenaskan keadaannya. Oh Tin San berdiri dengan wajah dingin sinis dan pandangan tajam, sekali lagi ia teringat kembali akan pil hitam yang dicekokkan ke dalam perut Lan Si Giyok, dia tak habis mengerti mengapa pilnya malahan menambah tenaga dalam anak muda itu hingga peroleh kemajuan yang begitu pesat. Senyok Ohwi sendiri pun berkerut kening, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah Oh Tin San, seakan-akan dia sedang berkata begini. Dari mana datangnya tenaga dalam yang begitu sempurna dari bocah keparat ini? Belaam. Akhirnya Li Chi Chun tak sanggup berdiri tegak lagi, ia terperosok dan jatuh terduduk di atas tanah. Pada mulanya, Oh Li Chu dibikin tertegun karena sergapan dari Li Chi Chun tersebut menyusul kemudian ia berdiri termangu oleh tenaga pukulan Lan Si Giyok yang maha dasyat, sampai Li Chi Chun jatuh terduduk, ia baru mendusin kembali dari rasa kagetnya. Sewaktu menundukkan kepalanya, kebetulan ia saksikan Li Chi Chun terduduk di hadapannya, hal ini segera membangkitkan hawa napsa membunuhnya. Suatu bentakan keras tiba-tiba menggelegar, pedangnya memancarkan sinar pelangi berwarna keperak-perakan dan sekuat tenaga dibacokan ke tubuh Li Chi Chun yang sedang terduduk sambil terengah-engah di hadapannya. Di mana cahaya perak berkelebat lewat, jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan. Tubuh Li Chi Chun sejak dari bahunya sampai ke arah iga telah terbabat menjadi dua bagian, percikan darah segar bersama isi perut berhamburan kemana-mana, seketika itu juga ia tewas. Peristiwa ini terjadi sangat tiba-tiba, lagi pula jarak mereka amat dekat, menanti Oh Tin San dan Se Myo Oh Wee mengetahui kejadian tersebut dan ingin menghalanginya, keadaan sudah tidak mengijankan titik. Segenap komandan pasukan yang berkerumun di sekeliling Arna menjadi pucat piah seperti mayat, semuanya membungkam dalam seribu bahasa. B. Song Pak maupun T. Yui Kang turut merasa amat terkejut, dengan pandangan kaku mereka hanya bisa memandang tubuh Li Chi Chun yang terkapar di atas genangan darah dengan mulut tertutup rapat-rapat. Lan Si Giok sendiri pun turut berdiri bodoh, ia memandang ke arah Oh Li Chu dengan wajah kaget bercampur tercengang, sekarang ia baru tahu, rupanya gadis. Ini selain jalang dan cabul hatinya kejam dan jauh lebih jahat daripada kala jengking. Atas terjadinya peristiwa ini, ia segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap perempuan itu, dia tahu bila dirinya masih berada dalam benteng Wilim P. O. O., lebih baik jangan mencoba-coba untuk mengusik Oh Li Chu. Pada saat itulah kembali terdengar jeritan kaget bergema memecahkan keheningan. Ketika Lan Si Giok mendongakan kepalanya, ia saksikan si setan ikan leihi sedang berlarian seperti orang kalap, ia mendesak-desak orang yang berkerumun di sekitar sana dan melarikan diri ke arah saluran air sungai. Oh Li Chu sangat gelusar melihat hal ini, sambil mementak nyaring ia mengejar dari belakangnya. Para komandan pasukan yang berkerumun di sekitar sana kontan saja pada bubar, mereka berlarian mengundurkan diri sambil berseru kaget. Di uur percikan bunga air memancar kemana-mana, si setan ikan leihi tahu-tahu sudah terjun ke dalam air dan menyelam ke dasarnya. Oh Li Chu tidak berpeluk tangan dengan begitu saja, dia mengejar sampai di tepi sungai lalu sambil mengangkat pedangnya, dia menangkap bayangan tubuh si setan ikan leihi yang menyelam dalam air serta siap untuk menimpuknya. Anak Chu, biarkan dia pergi bentak Oh Tin San tiba-tiba. Sebenarnya Oh Li Chu hendak mengatakan tidak tapi berhubung si setan ikan leihi sudah berenang entah kemana. Terpaksa dia menarik kembali senjatanya dan berjalan menuju ke depan ibunya. Oh Tin San memandang sekejap para komandan pasukan yang masih berdiri dengan wajah kaget bercampur ngeri, lalu kepada B Siong Pak katanya. B Siong Kuan, apakah perjamuan telah disiapkan lapor Lopo Chu? Perjamuan telah siap silahkan masuk ke dalam ruangan. Baiklah, kita segera mulai dengan perjamuan Oh Tin San manggut-manggut. B Siong Pak segera mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke wajah semua orang, lalu serunya dengan lantang. Silahkan saudara semua menempati meja perjamuan masing-masing. Dengan suasana yang hening para komandan pasukan memasuki ruangan serta menempati kursi masing-masing. Kembali Oh Tin San berkata kepada Tioi Kang, Tioi Kang, kirim orang untuk membersihkan jenazah tersebut dari situ. Tioi Kang mengiakan dengan hormat dan buru-buru berlalu dari sana. Sementara Lansi Giok sendiri mengikuti di belakang Oh Tin San dengan mulut membungkam, mereka langsung menuju ke ruang tengah. Dalam perjalanan itu dia sempat melirik sekejap ke arah Oh Licu yang berjalan di samping Semyok Oh Wi, ternyata gadis itu tetap tenang, wajahnya berseri, seakan-akan. Terhadap peristiwa berdarah, yang baru saja dilakukannya itu sudah lupa. Oh Tin San sendiri sama sekali tidak menegur perbuatannya, Semyok Oh Wi juga tidak mengumpat ke kejamannya, seakan-akan mereka semua beranggapan bahwa membunuh orang adalah suatu kejadian yang sangat wajar. Sementara masih berpikir, mereka telah memasuki ruangan tengah, sementara para komandan pasukan juga telah menempati tempat masing-masing, semuanya terdiri dari puluhan meja perjamuan. Ketika Oh Tin San dan Lansi Giyok berlima masuk ke dalam ruangan, serentak para komandan pasukan bangkit berdiri sambil hormat. Walaupun senyuman menghiasi wajah setiap orang, tapi jelas terlihat kalau senyuman itu terlalu dipaksakan. Pada meja bagian tengah, duduk empat orang lelaki kekar berbaju ringkas warna hijau, kuning, abu-abu dan hitam, usianya rata-rata 38-9 tahunan. Lansi Giyok tahu keempat orang tersebut pastilah komandan dari keempat pasukan kapal perang. Setelah melangkah masuk ke dalam ruangan, Oh Tin San memandang seluruh penjuru ruangan dengan metu berkilat dan tersenyum, tangan kanannya yang kurus diulapkan beberapa kali, suasana dalam ruangan segera menjadi hening kembali. Senyuk Ohi duduk pada kursi kedua, Oh Licu berdiri di sini Lansi Giyok sedang becongkan berdiri di sisi kiri Oh Tin San, di depan mereka adalah keempat komandan pasukan kapal perang. Pertama-tama Oh Tin San menyelahkan semua orang duduk kembali, kemudian baru memperkenalkan Lansi Giyok kepada para hadirin. Di luar wajahnya Lansi Giyok tetap bersikap tenang dan tersenyum, padahal dalam hati kecilnya merasa amat mendengkol. Dia tidak berhasrat untuk mengingat-ingat wajah serta nama dari keempat komandan kapal perang itu, dia hanya mengingat baik-baik komandan pasukan naga adalah komandan Chiang, komandan pasukan harimau dari Marga Ong, komandan pasukan singa jantan dari Marga Seng Sedang, komandan pasukan macan kumbang dari Marga Nyo Ong. Selesai upacara perkenalan, Tioi Kang juga telah tiba kembali, ia duduk di sisi becongkan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tak lama kemudian perjamuan pun dimulai, arak pun dibagi-bagikan secara berlimpah. Tak lama kemudian, berbondong-bondong para komandan pasukan berdatangan untuk menghormati Oh Tin San serta Lansi Giyok dengan secawan arak. Pada dasarnya takaran minum arak dari Lansi Giyok memang terbatas, ditambah pula hatinya lagi risau dan resah, tak lama kemudian ia sudah berada dalam keadaan setengah mabuk. Oh licu yang menjumpai begitu banyak komandan datang menghormati Lansi Giyok dengan secawan arak, hatinya merasa girang bercampur gelisah, tanpa terasa dia meneguk beberapa cawan lebih banyak titik. Perjamuan makin lama berlangsung makin ramai, guci arak pun satu demi satu digotong naik. Biarpun Lansi Giyok sudah mabuk, tapi dia berusaha keras untuk tetap mempertahankan diri sebab perjamuan itu diselenggarakan baginya, tentu saja ia tak boleh mengundurkan diri di tengah jalan. Oh licu dapat melihat kalau Lansi Giyok sudah setengah mabuk, sedang dia sendiri pun mulai sadar merasakan kepalanya pening, maka berulang kali dia minta izin kepada Senyok Ohwi untuk mengundurkan diri, tapi keinginannya selalu ditampik oleh Lansi Giyok. Akhirnya perjamuan pun berakhir Lansi Giyok mengikuti di belakang Oh tin san suami istri menumpang perahu naga emas untuk kembali ke rumah. Walaupun Oh licu sendiri pun sedikit terpengaruh oleh arak, tapi ia masih berusaha keras untuk menjaga Lansi Giyok. Mereka berdua duduk di kursi dan gadis tersebut membiarkan Lansi Giyok berbaring di dalam pelukannya. Senyok Ohwi yang menyaksikan hal tersebut segera mengerling sekejap ke arah Oh tin san, seolah-olah ia sedang berkata begini, Hei Rase tua, lihat sekarang, putri kesayanganmu sudah betul-betul terpikat oleh bocah tersebut. Sebaliknya Oh tin san tertawa hambar, wajahnya kelihatan agak bangga, pikirnya pula dalam hati. Asal kotak kecil itu berhasil ku dapatkan dan aku berhasil pula menguasai ilmu yang tercantum dalam kitab Tai Lohut Bun Chingkeng, apa artinya mengorbankan seorang putri. Lansi Giyok benar-benar mabuk ketika itu, berbaring dalam pelukan Oh licu dengan lemas, sementara kepalanya persis berbaring di atas sepasang payudara yang montok dan padat berisi, rasa hangat dan empuk membuat ia semakin terbuai. Perahu menentang ngombak, angin silir semilir berhembus lembut di tengah dentingan bunyi lonceng yang merdu, akhirnya Lansi Giyok tertidur nyenyak. Entah berapa lama sudah lewat. Tiba-tiba saja ia tersadar kembali dari tidurnya karena mendengar suara pembicaraan seseorang yang keras. Anak cu, apakah adik Giyokmu belum sadar dari mabuknya? Belum terdengar Oh licu menjawab dengan suara lirih, tapi aku telah mencekoki kuah liam simpong kepadanya. Kemudian terdengar senyok Ohwi berkata pula, Bocah ini memang minum arak kelewat banyak, bagaimana mungkin ia dapat menandingi kawanan setan arak tua tersebut? Lansi Giyok terkejut sekali setelah mendengar pembicaraan itu, pikirnya dengan cepat. Berada di mana aku sekarang? Ketika membuka matanya, ia saksikan ruangan penuh bermandikan cahaya, ternyata ia berada di dalam kamar sendiri, sedang Oh Tin San dan senyok Ohwi duduk di sudut pembaringan. Oh licu duduk dengan kening berkerut dan wajah sangat gelisah, begitu melihat Lansi Giyok sudah mendusin, ia segera bertanya dengan penuh perhatian. Adik Giyok, bagaimana rasamu sekarang? Lansi Giyok tidak menjawab, sebaliknya dia malah bertanya. Sudah jam berapa sekarang? Sudah mendekati kentongan pertama, wah, nyenyak amat tidurmu kali ini seru senyok Ohwi sambil tertawa. Lansi Giyok segera melompat bangun, lalu sambil menengok ke arah Oh Tin San tanyanya dengan nada terkejut. Benarkah itu empek? Oh Tin San tertawa riang, ia manggut-manggut dan sahutnya dengan lembut. Anak bodoh, minum arak merupakan suatu kebiasaan yang mencerminkan seorang pendekar sejati, di dalam bidang ini kau perlu banyak berlatih lagi di kemudian hari, bagaimana perasaanmu sekarang? Lansi Giyok tahu perhatian yang berlebihan dari Oh Tin San suami istri terhadapnya disertai dengan maksud tertentu, hanya saat ini dia belum dapat menebak maksud tujuannya, maka dia berlagak sakit kepala sambil memegangi kepala sendiri serunya penuh penderitaan. Ade UUUH, sakit kepalaku. Tidak sampai Lansi Giyok selesai berbicara, dengan gelisah dan penuh perhatian Oh Licu segera bertanya. Kalau memang sakit kepala, kenapa harus duduk? Ayah dan ibu toh bukan orang luar. Sambil berkata, ia membaringkan kembali Lansi Giyok ke atas pembaringan. Lansi Giyok tidak membantah, dengan kening berkerut dia menghembuskan napas panjang. Anak bodoh, kata Oh Tin San kemudian sambil merabah jidat Lansi Giyok, tenangkan hatimu dan beristirahatlah selama beberapa hari ini. Toh berapa waktu belakangan ini kau tidak usah terbaru buru pergi ke bibiwanmu. Mendengar ucapan mana, Lansi Giyok tertawa dingin di dalam hati, tapi di luar dia berlagak kaget bercampur tercengang, serunya dengan cepat. Kenapa mpe? Anak bodoh, kau harus mengerti, kau pernah melukai T.G.O. murid dari si kakek berjubah kuning itu. Aku sama sekali tidak melukai T.G.O., bantah Lansi Giyok. Aku hanya menotok jalan darah heki hiatnya. Titik. Tanda petik. Oh Tin San tidak membiarkan Lansi Giyok menyelesaikan perkataannya, ia menggoyangkan tangannya mencegah pemuda itu melanjutkan kata-katanya, setelah itu katanya. Walaupun begitu, namun dengan perbuatanmu itu paling tidak sama artinya telah mempercundangi si kakek berjubah kuning serta si naga sakti pembalik sungai. Padahal Lansi Giyok sudah tahu kalau Oh Tin San kuatir kakek berjubah kuning itu mengetahui dirinya berada dalam benteng Wilinpeo. Maka sengaja tidak memperkenankan pergi, maka sengaja ia berlagak gelisah sambil serunya. Empek tua, aku khawatir si beruang berlengan tunggal dan si setan bermata tunggal akan sampai di rumah Bibi Wan lebih duluan. Berkilat sepasang met Oh Tin San, dengan wajah berubah hebat ia berseru kaget. Kenapa? Tanda petik. Sekarang Lansi Giyok sudah memastikan bahwa Oh Tin San adalah orang yang menghajarnya sampai tak sadarkan diri tempoh hari, itu berarti disimpannya kotak kecil di rumah Bibi Wan yang sudah bukan menjadi rahasia lagi baginya. Maka setelah berpura-pura ragu-ragu sejenak, ia baru sengaja menjawab. Kotak kecil yang Empek katakan sebagai mestika, dari dunia persilatan itu sudah dikirim ke rumah Bibi Wan atas perintah ayah. Oh Tin San mengiakan lirih, wajah yang semula menjadi tegang pun segera menjadi tenang kembali, katanya kemudian dengan sikap acuh tak acuh. Ah ah ah, aku pikir mereka tak bakal tahu. Belum habis perkataan itu diutarakan, tiba-tiba dari luar jendela bergema suara tertawa dingin yang rendah dan menggidikan hati. Lansi Giyok merasakan hatinya bergetar keras, suara tertawa dingin itu seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, ia berseru tertahan sementara peluh dingin jatuh bercucuran. Oh Tin San sendiri sudah melompat bangun sambil mementak nyaring, sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke jendela bagian belakang. Belam. Di tengah benturan yang sangat nyaring, debu dan pasir beterbangan kemana-mana dengan suatu gerakan secepat sambaran kilat Oh Tin San melompat keluar dari jendela. Lansi Giyok segera memusatkan perhatiannya dengan menyilangkan telapak tangan kanannya di depan dada, kemudian dengan jurus burung walet menembusi tirai dia melompat keluar dari ruangan tersebut melalui jendela. Udara amat bersih waktu itu, sinar rembulan memancarkan cahayanya keempat penjuru, tapi suasana di sekeliling tempat itu amat hening dan tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Dengan kening berkerutlan si Giyok berpikir di hati. Wah, cepat amat gerakan tubuh orang ini, agaknya Oh. Tin San pun tak boleh dianggap enteng, dalam waktu. Sedemikian singkat ia sudah pergi hingga tak berbekas.